Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis hari ini Senin 29 Agustus 2022. Nah pagi ini saudara Kompas Bisnis masih akan mengulas soal BBM subsidi jadi jangan bosen-bosen ya karena ini kayaknya pemerintah juga maju mundur nih soal kenaikan harga BBM subsidi. Kalau di dua minggu lalu katanya kata Luhut Binsar minggu lalu nih harga BBM bakal dinaikin. Tapi ternyata di minggu kemarin tidak ada kabar soal kenaikan harga BBM tapi Presiden Jokowi pesen di minggu lalu kalau Presiden bilang semuanya harus dihitung betul sebelum diputuskan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani minggu lalu juga membeberkan data soal harga BBM subsidi. Ini saudara harga dan juga perbandingan harga BBM dari harga jual dan juga harga normal. Kita mulai dari yang disubsidi oleh pemerintah yaitu Pertalite dan juga Solar untuk saat ini selisihnya cukup tinggi. Dari harga jual untuk Pertalite Rp7.650 per liter harga normalnya harusnya sekarang sudah mendekati harga Rp15.000 atau selisihnya berarti Rp6.800.000. Begitupun dengan Solar subsidinya adalah saat ini adalah Rp8.800.000 sementara harga jualnya saat ini masih di kisaran Rp5.150.000. Nah buat Anda yang juga mungkin bilang ah saya kan enggak pakai subsidi atau BBM subsidi Pertalite saya pakainya Pertamax nih. Nah ternyata saudara Pertamax yang Anda gunakan saat ini juga tidak sesuai harganya. Jadi berbeda antara harga yang dijual saat ini yaitu di angka Rp12.500.000 ternyata harusnya harga ekonominya adalah Rp17.300.000. Berarti ada selisih Rp4.800.000 yang merupakan kompensasi yang saat ini dikeluarkan oleh Pertamina. Ini adalah tiga harga BBM yang saat ini harganya selisihnya cukup dalam dibandingkan dengan harga ekonominya. Meskipun kalau dilihat memang yang paling besar selisihnya adalah Solar lalu juga Pertalite. Jadi kalau Pertamax selisihnya adalah hanya Rp4.800.000. Enggak hanya BBM aja yang harga jualnya saat ini jauh dari harga seharusnya. Tapi LPG 3 kg atau mungkin yang Anda kenal dengan LPG gas tabung melon yang warnanya hijau muda itu harga juga jauh sekali dari harga ekonomi. Harga jual saat ini adalah Rp4.250 per kilogram. Jadi kalau kita kali tiga berarti harga jualnya mungkin sekitar Rp14.000 sampai Rp15.000 atau sampai maksimal Rp20.000. Sementara harusnya harga normalnya per kilogram sudah mencapai Rp18.500.000. Jadi kalau tadi harga jualnya kita kasih rata-rata Rp20.000 harusnya sekarang harga jualnya untuk 3 kg itu adalah mencapai Rp60.000. Jadi ada selisih kalau dikalikan tiga saudara berarti Rp40.000 untuk harga jual satu tabung gas melon. Sementara per kilonya kalau kita bandingkan selisihnya adalah Rp14.250.000. Nah ini juga sebenarnya yang ngebikin harga atau disparitas harga di pasaran jauh sekali dibandingkan dengan LPG yang non-subsidi yang warnanya biru ataupun yang bright gas, yang warnanya pink, ungu, yang tabung gas 12 kg. Sekarang aja kita kalau beli tabung gas 12 kg itu harganya sudah mencapai Rp200.000. Jadi Anda bandingkan jauh sekali perbandingannya dengan harga tabung gas 3 kg. Makanya akhirnya sekarang banyak orang akhirnya memilih untuk beli tabung gas 3 kg saja. Mungkin beli awalnya tabung gas kosongnya mahal ya Rp180.000. Tapi setelahnya untuk membeli tabung gas LPG 3 kg ini lebih murah tentunya dibandingkan kalau kita beli gas yang harganya 12 kg. Ini juga yang akhirnya bikin pemerintah jadi gampang. Di satu sisi subsidinya salah sasaran sebenarnya untuk BBM dan juga LPG. Tapi di saat yang sama kalau harganya naik sekarang udah pasti bakal memengaruhi daya beli masyarakat. Lalu juga pasti akan memicu inflasi sampai akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi. Padahal saudara ini angka yang juga kemarin diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Angka anggaran subsidi dan juga kompensasi energi. Berarti ini untuk yang LPG lalu juga BBM dan juga listrik angkanya sudah sangat membengkak. Anda lihat ya harusnya di APBN 2022 yang diketuk Palu anggarannya hanya Rp152,5 triliun. Tapi beberapa bulan kemarin pemerintah minta ke DPR untuk ada tambahan lagi anggaran karena udah gak bisa Rp152 triliun gak cukup duitnya ditambahlah menjadi Rp502,4 triliun. Tapi ternyata ini juga gak cukup hingga akhirnya perkiraan kalau BBM subsidi ini gak diapa-apain harganya atau gak ada pembatasan maka anggarannya perkiraannya bisa semakin membengkak menjadi Rp698 triliun. Jadi besar sekali anggarannya kalau kebijakan ini gak diapa-apain. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kembali menegaskan kalau BBM subsidi ini salah sasaran. Jadi harusnya ada perhitungan lagi supaya APBN gak makin berdarah-darah. Nah di saat yang sama keuangan negara juga tetap bisa jadi bantalan saat ada goncangan. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun yang tidak mampu tidak menikmati. Nah untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber. Artinya subsidi itu gak akan dicabut. Tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Kita bahas pagi ini soal kenaikan harga BBM subsidi bersama ekonom UI Toko Rifki. Selamat pagi Mas Rifki. Jadi pertanyaannya mungkin langsung aja ya melihat pemerintah yang kayaknya maju mundur soal kenaikan harga BBM subsidi. Tepatkah untuk menaikan harga BBM subsidi saat ini dengan kondisi yang ada? Pagi, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara terkait subsidi dan kompensasi baik di BBM dan LPG ini memang tepat. Dan kalau kita bicara apakah momentum sekarang ini tepat atau tidak, saya rasa ada beberapa faktor yang membuat ini menjadi momentum yang tepat. Satu adalah dari sisi anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah di saat ini memang cukup tertekan. Kemarin kita sudah melihat anggaran pemerintah cukup mendapat tekanan yang luar biasa selama pandemi COVID-19. Dan kemudian di tahun depan juga pemerintah sudah dimandatkan dari UU nomor 2 tahun 2020 bahwa defisit harus kembali di bawah 3%. Dan sekarang melihat kondisi pemuluhan ekonomi yang sedang terjadi, kita lihat sudah beberapa triwulan kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%. Ini keadaan ekonomi sedang baik-baiknya. Justru saat keadaan ekonomi sedang dalam kondisi baik, inilah waktu yang tepat untuk dilakukan reform. Dan dalam hal ini reform penyesuaian harga subsidi BBM dan LPG menjadi waktu yang tepat. Karena kemudian kalau reform ini dilakukan misalnya saat ekonomi sedang tertekan, justru ini makin memperparah kondisi yang sudah ada. Jadi memang kondisi yang sedang baik ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan reform. Dan satu hal lagi yang perlu di-highlight adalah kita tahun 2023-2024 ini akan mulai memasuki tahun-tahun politik. Sehingga biasanya di tahun-tahun mendekati tahun politik, tahun pemilu ini semakin susah untuk melakukan reform. Karena memang ongkos politiknya itu semakin mahal atau politik kosnya semakin tinggi. Sehingga memang sebelum kita semakin jauh mendekati tahun politik, saya rasa ini momentumnya cukup tepat untuk kemudian pemerintah melakukan reform subsidi BBM dan LPG. Nah ini emang sesuatu hal yang mungkin buat masyarakat, hal yang menyakitkan gitu ya. Kalau kata lagu terluka tapi tak berdarah gitu Mas Rifki, tapi mau gak mau harus dilakukan. Nah kalau hitung-hitungan Mas Rifki yang paling pas tuh sebenarnya harganya berapa sih untuk kenaikan harga BBM subsidi ini? Oke, kemarin pemerintah sudah menunjukkan, tadi juga datanya sudah ditunjukkan bahwa memang harga keekonomian dari masing-masing kelompok BBM dan LPG ini rentangnya berbagai macam magnitudenya. Tapi kita bisa lihat bahwa subsidi dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah ini cukup besar. Ada yang mencapai bahkan hampir 80 persen itu disubsidi oleh pemerintah dan lain semacamnya. Nah kalau kita bicara harga ideal ini tentu kita perlu melihat lagi bagaimana kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita melihat kondisi ekonomi sedang cukup baik gitu. Dan memang dalam realitanya mungkin cukup sulit untuk pemerintah menerapkan seluruh harga BBM dan LPG ini sesuai harga keekonomian di pasar. Sehingga kemudian pemerintah perlu menaikkan tidak sampai harga keekonomian misalnya, tapi cukup mendekati harga keekonomian. Jadi ini tentu satu meringankan beban fiskal dan penghematan yang dapat dilakukan oleh pemerintah tadi. Itu dapat digunakan untuk anggaran-anggaran yang lebih tepat kasaran. Misalnya seperti pemberian tambahan jaring pengalaman sosial, tantuan sosial, BLT dan lain semacamnya. Yang memang betul-betul dimenikmati oleh masyarakat miskin dan rentang. Jumat lalu juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa subsidi ini, Pertalight, Pertamax, Solar dan LPG ini banyak yang dinikmati oleh masyarakat yang sebetulnya mampu. Masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi oleh pemerintah. Jadi sebetulnya yang ideal itu naiknya mendekati harga keekonomian walaupun nampaknya memang sulit dilakukan. Mempertimbangkan berbagai aspek stakeholders dan juga political cause-nya. Tapi saya rasa semakin tinggi atau semakin mendekati ini harga keekonomian nampaknya lebih baik. Karena kemudian penghematan yang lebih besar tersebut lalu bisa digunakan untuk anggaran-anggaran yang memang ditujukan untuk masyarakat yang lebih tepat sasaran tadi. Oke, tapi ini kan kayaknya sudah kita dengarkan gaungnya dari beberapa pekan yang lalu gitu. Kalau pemerintah lagi mau menggodok soal kenaikan harga BBM subsidi. Tapi nggak jadi-jadi gitu mas. Nah semakin panjang ini pemerintah nggak memutuskan, apa sih dampaknya? Oke, memang kalau kita bicara terkait reform, tidak hanya dari reform subsidi. Tapi juga seluruh perubahan kebijakan yang memang cukup drastis di masyarakat. Ini semakin panjang, semakin berlarut-larut. Tentu akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dan ini menimbulkan penurunan optimisme dari masyarakat, serta juga menimbulkan uncertainty yang cukup tinggi. Sehingga memang bahwa kalau reform mau dilakukan, ini narasinya itu harus jelas. Nah, tapi tidak berarti kemudian kebijakan tersebut harus dikeluarkan secara terburu-buru. Diperlukan juga narasi publik yang memang mendukung untuk sebuah reform. Kita melihat dari awal beberapa minggu lalu, ini pemerintah sudah mengeluarkan wacana bahwa harga BBM itu akan meningkat. Tapi sebelum betul-betul ditingkatkan, masyarakat juga harus memahami latar belakang kenapa ini ditingkatkan. Dan ini saya rasa sudah disampaikan oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan Jumat lalu, melalui siaran persnya. Apa kemudian yang menjadi tujuan pemerintah dari peningkatan harga subsidi BBM dan LPG tersebut. Bahwa disampaikan ini memang satu, membeban fiskal kita. Kedua juga ini tidak tepat sasaran, sehingga memang perlu dilakukan reform. Nah, ini masyarakat perlu mengerti dulu apa yang sedang dilakukan pemerintah, baru kemudian pemerintah bisa melakukan. Karena kita sudah lihat juga di masa lalu bahwa kemudian perubahan kebijakan yang dilakukan secara terburu-buru, secara tergesa-gesa, tanpa dipahami publik secara baik, ini malah menimbulkan backfire gitu. Atau menimbulkan efek yang kontradicate gitu. Kemudian ditentang masyarakat sehingga pemerintah kemudian mencabut kembali. Kita ingat mungkin beberapa bulan lalu pemerintah menerapkan latangan ekspor CTO atau penentapan harga eceran tertinggi di pasaran saat stop CTO langka. Yang akhirnya pemerintah harus cabut lagi karena menimbulkan ketidaksesuaian di masyarakat dan juga kebijakan ini belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Jadi kita mau kebijakan yang dilakukan dengan tujuan baik, baik untuk masyarakat, baik untuk fiskal, baik untuk masyarakat miskin dan rentan, ini dipahami dulu agar kemudian tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat yang berlebihan. Jadi saya rasa memang kebijakan yang berlarut-larut diambil langkahnya atau diimplementasikan memang tidak baik gitu. Tapi yang tergesa-gesa tanpa masyarakat belum memahami implikasinya pun juga akan menimbulkan potensi kerugian itu sendiri atau bahkan polemik di masyarakat. Jadi saya rasa ini masih dalam timing yang tepat gitu bahwa pemerintah secara gencar menyuarakan apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin ditujukan dari kebijakan ini. Lalu kemudian saat masyarakat sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan narasi yang tepat baru ini diimplementasikan. Ini juga merupakan fungsi dari pemerintah untuk menyampaikan apa yang memang dilakukan, yang memang tujuannya ini untuk masyarakat tadi. Oke, jadi memang butuh waktu yang tepat agar efektif kebijakan ini berjalan dan tidak menimbulkan riak-riak juga di masyarakat. Mas Rifki, terima kasih banyak waktunya pagi ini di Kompas Bisnis Sehat Selalu. Baik, terima kasih Mbak Sehat Selalu.